Para pengunjung dapat menikmati serunya padang pasir, sambil meluncur menggunakan papan dari atas bukit pasir. Sayangnya, meski tampak indah, masa depan Danau Huaka China berada dalam kondisi yang terancam. Ketika mendengar kata gurun, hal pertama yang terlintas bagi banyak orang adalah sejumlah daerah di Afrika, Mongolia, dan kawasan timur tengah. Padahal, Amerika Selatan juga merupakan daerah dengan banyak gurun. Salah satunya, di Peru, di mana 10% dari negara ini merupakan area gurun. Gurun adalah suatu daerah dengan curah hujan yang sangat minim, yaitu kurang dari 250 mm setiap tahunnya. Akibat curah hujan yang sangat minim, daerah gurun menerima kemungkinan yang sangat kecil untuk mendukung kehidupan manusia. Namun demikian, bertolak dengan semua kenyataan tersebut, sebuah desa unik yang terletak di tengah gurun, bernama Huaka China, justru menunjukkan fakta yang sebaliknya. Meski tersembunyi di tengah gurun pasir gersang, desa kecil ini menunjukkan geliat hidup yang sangat mempesona. Huaka China adalah desa yang terletak di Peru Selatan, dengan jarak sekitar 5 km dari kota Ika, Provinsi Ika, Amerika Selatan, yang berdiri sejak tahun 1960-an. Desa ini dibangun di sekitar Danau Gurun Alami Kecil, yang biasa disebut sebagai oasis. Oasis yang terdapat di desa Huaka China, juga merupakan satu-satunya oasis alami di kawasan gurun Amerika, yang menurut kepercayaan setempat, lumpur dan air pada oasis tersebut dapat digunakan untuk terapi. Itulah sebabnya, banyak penduduk lokal atau wisatawan sering mandi dengan menutupi diri mereka dengan lumpur, sebagai upaya untuk menyembuhkan penyakit seperti radang senyum, rematik, asma, dan bronkitis. Menurut legenda, nama Huaka China berarti bocah kecil yang berteriak. Nama ini diambil karena konon, ada seorang pangeran yang berubah menjadi duyung jantan setelah berenang di oasis dan dikejar oleh wanita muda karena ketampanannya. Namun, di luar cerita legenda ini terdapat beberapa versi lain yang juga dipercaya oleh masyarakat lokal. Desa yang memiliki populasi permanen sekitar 100 orang ini, mampu menampung puluhan ribu wisatawan yang datang setiap tahunnya. Bahkan, desa Huaka China juga dipilih sebagai tempat favorit oleh warga lima untuk bersantai dari kesibukan kota besar di akhir pekan. Selain karena keunikannya, daya tarik dari desa ini adalah olahraga sandboarding. Dengan sandboarding, para pengunjung dapat menikmati serunya padang pasir sambil meluncur menggunakan papan dari atas bukit pasir. Sayangnya, meski tampak indah, masa depan Danau Huaka China berada dalam kondisi yang terancam. Ketinggian air yang secara konsisten terus berkurang, membuat masyarakat mencoba menambah airnya dengan mengalirkan air dari sumber lain. Upaya ini tentu memakan biaya yang cukup besar, sehingga mempertahankan keindahan oasis ini jelas menjadi upaya yang tidak mudah bagi masyarakat sekitar. Terima kasih telah menonton!